Halo semuanya, kembali lagi sama aku Yusra Adiputra di YouTube channel iGadget iPhone yang mau kita bahas kali ini sebenarnya cukup spesial karena dibuat dalam rangka ulang tahunnya iPhone yang ke-10 dan ini dia handphonenya, iPhone X iPhone X ini dirilis pada bulan November tahun 2017 nah di tahun 2022 ini, umur handphone ini kurang lebih udah 4 tahun mau masuk ke 5 tahun kira-kira gimana nih, handphone umur 4 tahun lebih ini apakah masih worth it untuk kita beli dan dipakai di tahun 2022 ini? ketika awal perilisannya, iPhone X ini dibanderol dengan harga 21 juta dan sekarang di tahun 2022, bisa kalian beli di harga 4 jutaan aja dan buat kalian yang berminat untuk membeli iPhone X ini kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi untuk link pembeliannya udah kuletakan di sana untuk desainnya, iPhone X ini sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya dimana untuk pertama kalinya, iPhone X ini menggunakan layar full display tapi gak bisa dibilang full juga sih sebenarnya karena masih menyisakan notch di bagian atasnya sini bukan tanpa alasan Apple kasih notch-nya ini karena mereka tetap mau kasih sensor yang lengkap di bagian depan layarnya tapi juga tetap mau kasih layar full display yang akhirnya harus mengorbankan sisi atasnya ini salah satunya ada sensor Face ID-nya dan untuk kecepatan dan akurasi Face ID-nya ini menurut aku termasuk cepat dan responsif kemudian untuk material yang digunakan iPhone X ini menggunakan bahan Gorilla Glass yang berfinishing glossy untuk bagian belakangnya dan gampang buat ninggalin bekas sidik jari kita jadi kesan handphone ini mudah kelihatan kotor sementara untuk frame sampingnya menggunakan bahan stainless steel jadi bikin kesan dari handphone ini kelihatan lebih mewah dan juga iPhone X ini sudah memiliki IP Rating 67 sehingga mampu bertahan terhadap tekanan air dan debu lalu untuk layarnya iPhone X ini menggunakan layar Gorilla Glass yang berukuran 5,8 inci dan memiliki panel Super Retina OLED yang beresolusi 1125 piksel dikali 2436 piksel dan dengan aspect ratio 19,5 banding 9 intinya gambar yang dihasilkan jernih dan juga tajam pokoknya enak buat dipandang mata kita tapi menurut aku layar dari iPhone X ini bukanlah yang terbaik karena di handphone Android dengan harga 4 jutaan kita bisa dapat layar Super AMOLED plus 120Hz untuk refresh rate-nya lalu untuk kualitas speaker-nya iPhone X ini dilengkapi dengan stereo speaker buat dengerin lagu, nonton film, dan main game menurut aku sudah cukup kencang dan juga jernih dan untuk kualitas audionya seperti biasa kalian bisa dengerin video berikut ini lanjut ke bagian performanya dimana iPhone X ini pakai chipset Apple A11 Bionic dengan fabrikasi 10nm walaupun umur dari handphone ini sudah 4 tahun lebih tapi performanya masih oke bahkan untuk gaming sekalipun untuk jaringannya sendiri iPhone memang dari dulu cuma bisa single SIM menggunakan nano SIM dan support jaringannya baru sampai 4G aja dan untuk internalnya iPhone X ini cuma dijual dengan 2 varian yaitu 64GB dan juga 256GB dan untuk unit yang kita review kali ini menggunakan RAM 3GB dan internalnya 64GB sayangnya nggak bisa diperluas lagi menggunakan microSD dan saran aku kalau misalnya kalian mau beli iPhone X ini juga mending kalian pilih varian yang 256GB karena untuk harganya itu selisih cuma 500 ribu aja kemudian untuk sistem operasinya iPhone X ini berbasis iOS 11 yang masih bisa di update lagi ke iOS terbarunya yaitu iOS 15 dan masih sangat mungkin untuk mendapatkan 2 kali update lagi hingga ke iOS 17 terus kalau dibawa main game tentu aja handphone ini sangat bisa diandalkan sekali main game PUBG bisa dapat rata kanan smooth extreme bahkan bisa di grafik Ultra HD pada gameplaynya disini aku main di settingan grafik smooth extreme dan tentu aja iPhone X ini bisa dengan sangat baik menjalankan game PUBG Mobile tanpa ada kendala apapun juga untuk control gear rollnya juga terasa responsif dan nggak delay yang intinya sih untuk game kelas PUBG bisa berjalan dengan sangat lancar lalu pada Genshin Impact bisa dapat settingan default medium di 30 fps dan iPhone X ini bisa dengan sangat baik menjalankan Genshin Impact tanpa ada kendala lag grafis yang ditampilkan juga sangat baik jelas bisa mancet mata kita yang intinya sih iPhone X ini bisa jalanin Genshin Impact dengan sangat lancar tapi untuk suhunya disini yang perlu jadi catatan dibawa main bentar aja sekitar 15 menit handphone ini udah mulai terasa panas jadi kalau dipakai lama buat main game handphone ini bakalan cepat panas lalu untuk kapasitas baterainya iPhone X ini memiliki kapasitas sebesar 2716 mAh untuk kapasitas segitu untuk standar tahun 2022 terbilang cukup kecil ya kalau dipakai untuk sehari-hari memang lumayan terasa boros baterainya dari iPhone X ini dalam sehari bisa 2 kali atau bahkan sampai 3 kali ngecas jadi kalau kalian nyari handphone dengan kapasitas baterai yang awet kayaknya handphone ini bisa kalian skip aja tapi kalau misalnya kalian gak peduli dengan itu dan masih tetap mau beli iPhone X ini juga kalian bisa aja siapin powerbank buat jaga handphone ini tetap hidup kalau misalnya kalian bawa handphone ini keluar rumah lalu untuk pengisiannya iPhone X ini sudah didukung dengan fast charging 15W dan pengisiannya juga termasuk cepat karena kapasitasnya yang kecil tadi ngecas dari 0 hingga 100% cuma butuh waktu 70-80 menit aja dan juga iPhone X ini sudah didukung dengan fitur wireless charging sehingga kita bisa ngecas handphone ini menggunakan wireless atau tanpa kabel kalau buat kameranya iPhone X ini punya setup dual camera dengan kamera utamanya beresolusi 12MP dan kamera keduanya atau kamera telephotonya punya resolusi 12MP juga dan bisa 2x optical zoom dan untuk hasil-hasilnya menurut aku iPhone X ini salah satu yang terbaik untuk kualitas fotonya apalagi kalau foto di kondisi yang cukup cahaya intinya gak bakal malu-maluin kalau di-share ke media sosial sementara untuk kamera depannya iPhone X ini punya kamera yang beresolusi 7MP yang hasilnya menurut aku udah bagus di harganya dan untuk perekamannya iPhone X ini mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 60fps untuk kamera belakangnya dan juga sudah dilengkapi dengan OIS sehingga kita bisa ambil gambar dengan lebih stabil dan untuk kamera depannya bisa rekam gambar hingga resolusi Full HD 1080p di 30fps aja dan seperti biasa untuk kualitas videonya kalian bisa langsung simak aja video berikut ini oke ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang dari iPhone X gimana dia bisa merekam hingga resolusi 4K di 60fps nah untuk contoh kali ini aku menggunakan resolusi Full HD 1080p di 60fps aja untuk stabilisasinya gimana nih soalnya dia ada OIS juga jadi goyang-goyang ya aku padahal sambil jalan-jalan santai aja terus Dynamic Range nya gimana nih oke lumayan luas audionya kalian bisa dengerin sendiri deh terus apalagi dia bisa 2x optical zoom oke ini 2x optical zoom oke kurang lebih kayak gini untuk kualitas kamera belakangnya oke kalian tulis di kolom komentar ya pendapat kalian oke dan ini adalah kamera depannya dari iPhone X dimana dia bisa merekam hingga resolusi 1080p Full HD di 30fps aja dan untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini kalian bisa nilai sendiri oke untuk audionya gimana nih untuk Dynamic Range nya untuk kamera depan kurang bagus ya ya kurang kalau misalnya ada objek muka kita terus audionya kalian bisa dengerin sendiri deh terus aplik ya untuk stabilisasinya kurang bagus ini dipakai buat jalan aja agak goyang-goyang karena untuk OIS nya cuma ada di kamera belakang aja oke apa lagi nih ya kurang lebih kayak gini aja deh dan kesimpulannya menurut aku untuk pemakaian di tahun 2022 sebenarnya masih bisa diandelin update software nya juga masih dapat yang terbaru kameranya juga masih oke dan performa nya walaupun cuma pake RAM 3GB tapi masih cukup kencang buat multitasking bahkan buat main game berat sekalipun terus yang perlu jadi catatan sih cuma satu aja kalau ngomongin iPhone ini ya yaitu baterenya aja yang kecil dan juga boros selebihnya aku gak ada masalah sih oke jadi segini dulu videonya tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang iPhone X ini aku Yusra Diputra pamit like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati